Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Alisa Channel Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya Nah, teman-teman di video kali ini Aku mau berbagi informasi sedikit nih Tentang cara kita menyembunyikan chat di Whatsapp Jadi kadang kan ada yang Teman kita kalau minjem handphone Suka rese ya, baca-baca chat itu menyebalkan banget Karena kan ada hal yang Gak boleh orang tahu ya Mungkin chat kita sama orang tua Atau chat kita sama pasangan Atau chat kita sama rekan bisnis Seperti itu ya teman-teman Nah, kita bisa kunci chat seseorang itu Jadi gak sembarang orang bisa baca chat-chat kita ya Sebenernya Whatsapp juga Bisa kita kunci ya Keseluruhan Whatsapp Tapi untuk kita kunci chatnya aja Bisa dengan cara Yuk kita langsung ke Whatsapp teman-teman Nah, ini Whatsapp aku udah aku kunci ya Nah, seperti ini tampilannya Ada chat yang dikunci Ada yang diarsipkan Kalau diarsipkan kan Udah banyak yang tahu ya teman-teman ya Nah, sekarang kita bahas yang chat yang dikunci Jadi nanti tampilannya seperti ini Ini kalau mau ngebuka harus pakai sidik jari teman-teman Nah, kita coba pakai chat yang ini ya teman-teman ya Kita klik Caranya kita klik foto profilnya Kita klik Nah, di bagian sini Yang pojok kanan Yang pojok kanan Lingkaran Ini kita klik Lalu Di sini ada kunci chat Kita klik Oke, nah ini Chat ini akan dikunci dan tersembunyi Seperti itu ya teman-teman Gunakan sidik jari untuk membuka chat ini Dan membaca notifikasi di telepon Untuk meningkatkan privacy Seperti itu ya teman-teman Jadi dipisahkan dari chat yang lainnya Nah, ini kunci chat ini dengan sidik jari Kita geser Oke Konfirmasi pakai sidik jari ya Nah, ini dia udah menyala ya teman-teman Sudah hijau Lalu kita back Nah, sekarang udah gak ada lagi dia di tampilan depan Dia adanya di sini Kita klik ya teman-teman Langsung mengkonfirmasi dengan sidik jari Oke, setelah itu Nah, dia ada di sini teman-teman Nah, gimana caranya mau dimatiin deh Gak usah dikunci lagi gitu ya Nah, ini bisa banget Langsung aja kita klik lagi Seperti tadi Lalu kita klik lagi Nah, di bagian kunci chat Kita klik lagi Ini kan nyala ya Nah, ini kita geser lagi Kita konfirmasi dengan sidik jari Nah, ini aman banget ya teman-teman Kita back lagi Selesai Chat yang dikunci gak ada tadi ya Yang alisannya Alisannya udah ke depan lagi Seperti itu teman-teman Ini simple dan menurut aku sih Berguna ya Bermanfaat Karena Sekarang Ya Banyak orang-orang iseng ya Karena kan handphone Kalau kita gak kasih pinjem juga gak enak gitu ya Jadi, kalau butuh privacy Nah, ini bisa dicoba teman-teman Oke, simple banget nih teman-teman Tutorialnya Semoga bermanfaat ya Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton